Polri memastikan akan membuka motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J ke publik. Hingga kini tim SUS masih melakukan pendalaman motif Irjen Ferdisambo melakukan pembunuhan. Adapun sebelumnya, Menko Polhuka Mahfud MD menyatakan motif dalam kasus ini cukup sensitif. Dilansir oleh Tribun News, Rabu 10 Agustus, kepastian pengunggapan motif kasus tewasnya Brigadir J disampaikan oleh Karifumas Polri Irjen Deddy Prasetyo. Deddy mengatakan Polri tetap akan menyampaikan motif kasus sesuai dengan pendalaman oleh tim SUS. Di sisi lain, Deddy menyebut pihaknya juga mendalami motif Irjen Ferdisambo yang disebut sensitif oleh Menko Polhuka Mahfud MD. Diberitakan sebelumnya, Mahfud MD dalam konferensi pers menyebut motif Ferdisambo menembak Brigadir Yosua adalah hal yang sensitif. Mahfud MD bahkan mengatakan motif tersebut hanya boleh didengarkan oleh orang dewasa. Ia pun menyerahkan konstruksi hukum dugaan pembunuhan berencana ini ke polisi dan kejaksaan. Menurut Mahfud, pengunggapan kasus ini menemui kesulitan karena adanya kelompok-kelompok internal Polri. Lebih lanjut dikatakannya, kasus ini mungkin lebih mudah ditangani apabila tak terkait instansi Polri dan melibatkan petingginya. Dalam kasus ini ada empat tersangka yang ditetapkan. Satu diantaranya adalah perwira tinggi Polri, Irjen Ferdisambo. Kasus ini semakin pelik karena turut menyeret anggota polisi lainnya dari tamtama hingga perwira tinggi. Mereka diduga tidak profesional saat awal penanganan kasus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!